Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya ketemu lagi bersama saya di channel Pemburu Fakta News. Tidak lupa saya selalu mendoakan kepada Tuhan yang Maha Esa agar kalian semua bahagia dan sehat selalu. Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar batal nikah di Istiqlal, Anang belum bisa pastikan lokasi baru. Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah dikabarkan akan segera menikah pada tanggal 3 April mendatang. Keduanya dikabarkan akan menikah di Masjid Istiqlal. Namun beberapa hari menjelang pernikahannya, beredar kabar bahwa mereka batal menggelar pernikahan di Istiqlal dan pindah ke lokasi lain. Saat ditanya mengenai hal tersebut, ayah Aurel yaitu Anang Hermansyah, menjelaskan mengapa putrinya batal menggelar pernikahan di Istiqlal. Dia lokasinya itu lagi didiskusikan. Kita dikabari dalam artian mereka melakukan kehatian-kehatian, karena kan masih menentukan protokol kesehatan harus ketat. Koordinasinya kan tidak mudah, bagaimana supaya nanti pas akan maupun resepsi tidak menimbulkan masalah, kata Anang Hermansyah dikutip dari tayangan Youtube Ciai Haji Infotainment yang diunggah Selasa, tanggal 18 Maret 2021. Makanya faktor kehatian-kehatian melaksanakan itu masih digodok sama Atta dan Aurel bersama timnya menyusun rencana itu, sambungnya. Lebih lanjut, saat ditanya mengenai lokasi lain untuk pernikahan Atta Halilintar dan Aurel Hermanissa, Anang memilih untuk tidak memberitahukannya. Alasannya, karena ia merasa bukan kapasitasnya untuk menyampaikan ini. Saya bukan kapasitas menjelaskan itu. Terus terang, kita berdua benar-benar menyerahkan, mereka sudah punya tim, sudah dewasa, sudah menyusun persiapan ini sedemikian rupa. Kita enggak mungkin merecokin mereka, kenapa? Karena inikan perjalanan sejarah mereka yang baru. Mereka melakukan ini sudah hati-hati, beber Anang Hermansyah. Menyambung perkataan Anang, Ashanti menambahkan bahwa bukan berarti mereka ingin merahasiakan lokasi pernikahan putrinya. Namun hingga saat ini Atta dan Aurel pun masih belum memiliki kepastian terkait lokasi pernikahan tersebut. Sebenarnya gini, kita enggak akan mau nutup-nutupi tempatnya di mana, karena jujur mungkin mereka masih mengusahakan tempat lainnya. Jadi masih belum kasih kepastian, beber Ashanti. Dia melanjutkan, tapi kita tahu beberapa tempat yang mereka sudah hubungi, tapi kan bukan kapasitas kita untuk mendalui mereka. Jadi jangan sampai nanti salah, menginam tunggu benar-benar pasti di mana, sudah jelas. Hingga saat ini, Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah masih memiliki beberapa pilihan alternatif lain selain di Masjid Istiqlal. Ada tiga kayaknya ya, yang disampaikan ke bundanya begitu, tutup Anang Hermansyah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.